ditemenin aquarium kesayangan witch untuk cek ikan langsung di aquarium ya kebetulan kemaren ada yang request pengen lihat ikan saya kalau dimasukin aquarium kayak gimana ya oke teman-teman yang masih stay di channelnya noni bonce hari ini witch hari ini kebetulan saya legur jadi sedikit meluangkan waktu untuk take video kebetulan juga hari ini saya kuras untuk kolam terpal tengah saya ini yang ukurannya 100 x 100 x 50 cm ini pakai kolam terpal A berapa ya A 20 saya beli dulu 100 berapa ya lupa saya 100 ribuan dan ini saya kuras tadi pagi pas ukuran batas pompa celup itu ya jadi sisa kurang lebihnya ya 10% dan kebetulan terus dan ceritanya baru nyala ini airnya di tengah hari ini tengah hari ya baru nyala jadi baru bisa terisi airnya jadi sambil nunggu air di kolam saya terisi saya mau ambil beberapa ekor ikan yang ada di kolam ini untuk saya tembelungin di aquarium yang tadi udah saya siapkan dan sekalian nanti kita pantau gimana performanya ya bentar saya milih-milih ikannya dulu ya enaknya apa bentar dan ember serta serok buat nyaring ikan udah saya siapkan langsung aja saya pilih-pilih jadi kali ini saya mau ambil serian rancu ya rancu dulu ya oke teman-teman ini saya dapet 2 varian 2 varian 2 rasa untuk variannya apa ntar saya pindahin kesini dulu ya kita pantau bareng-bareng ntar oke teman-teman ini adalah rancu rancu yang ada di kolam tengah saya dan tersisa ini dari beberapa ekor yang sebelumnya saya rawat ya ini total sih ada sekitar 9 ekoran dan ini rawatannya ada yang di sini ya saya yang rawat di rumah saya ini ada yang lebih dari 7 bulan ada yang sekitar masuk 4 bulanan kurang lebihnya itu ya kalau yang 4 bulanan ini yang masih size kecil-kecil ini nah ini yang 2 1 2 terus rancu ini terus sapi terus ini ya kalau yang rada gede itu yang belakang itu ada sekitar 3 itu rawatan udah 7 bulanan teman-teman kalau yang kecil-kecil ini dia rawatan dari sejak akhir Oktober ya dulu saya beli di Pak Ongki terakhir saya beli ikan di Pak Ongki itu Oktober 2020 jadi ini bahanan semuanya dari Pak Ongki Koki Goldfish Tangerang dan ini sejauh saya merawat dari usia 4 bulan saya rawat sampai eh kok usia dari usia 4 bulan di rumah saya udah 4 bulan dan ada yang udah sekitar 7 bulanan penampakannya kayak gini teman-teman tuh ya yang endut-endut itu udah lumayan lama di sini tuh jambulnya udah kelihatan ya eh lengkungnya sih kalau untuk wah ini langsung aja ya langsung aja tak review untuk kurva lengkungnya ya seperti yang teman-teman lihat ini ya warnanya sih kalau menurut saya oke pakannya seperti yang saya info kemarin saya pakan gunta-ganti ya dan jadinya kayak gini sih ya untuk penampakan ikannya terus apa namanya eh ya kayak gini warnanya terus bentuknya ini tanpa dursal ya kalau rancu ya dia punggungnya polos tapi melengkung kayak gini ya dia lengkung kurvanya melengkung tuh ya ini campur sih ada betina ada jantan kalau yang itu yang pojokannya tak tunjuk ada jambulnya itu betina soalnya di bagian bawah perut dia rada empuk gitu kalau dipegang kalau jantan dia rada keras dan ada itu nah ini jantan sirip renangnya ada pasir-pasir putihnya kalau betina itu dia halus cuma ini masih kecil sih belum bisa ngecek saya kalau masih kecil nanti teman-teman kalau mau ngecek jantan betina ikan koki bisa cek di video saya sebelumnya juga udah ada dan dari sepanjang saya ngerawat rancu eee ae ae untuk perkembangannya dia rada lama emang lama teman-teman jadi beda dengan Oranda beda dengan Ryukin beda dengan Yuan Bao itu beda jadi sepanjang saya amati di rumah saya itu yang perkembangannya rada lama sih rancu mantep ini dan ya kayak gini dia tuh nih penampakan dari edi via aquarium which siang hari udah waktunya untuk bursa anteria ya ini sambil pantau apa ikan koki saya sedikit sedikit memenuhi permintaan request dari teman-teman untuk saya review ya ini penampakannya dan ini hasil rawatan saya hasil peliharaan saya tuh yang udah saya rawat yang betina ada juga sih di mana namanya di kolam betina itu juga ada cuma dia pernah memija ya rancu saya saya pernah punya rancu tuh memija telurnya dimakan jadi sejauh ini saya belum punya atau belum pernah merawat burayak rancu ini saya nunggu rancu saya nanti suatu hari bertelur ya teman-teman soalnya rancu ini karakternya kalau saya amati rada-rada unik dia jadi sempat pernah memija itu dua atau tiga kali telurnya ludus dimakan sendiri sama indukannya tuh kalau ini rancu sapi sih ini bahanan dari Pak Ongki juga saya banyak bahanan beli dari Pak Ongki ya mulai dari seukuran jempol gini empat lima lah empat per lima senti gitulah bahasanya atau enam tujuh ukurannya macem-macem sih kemarin saya beli ee dan kebetulan di rumah desa saya ini masih diguyur hujan seminggu ini full diguyur hujan gak enti-entinya udara dingin banget hujan angin dan ikan juga saya belum berani nambah jadi takut nanti ikannya rada gimana-gimana ya nanti misalnya saya mau nambah lagi sebenernya pengen tapi nantilah nunggu nunggu suasananya enak dulu ya nanti saya mau nambah apa nanti bakal saya info dan ya ini penampakan rancu saya bahanan dari Pak Ongki ya temen-temen bisa nilai sendiri gimana tuh performanya gimana dan warnanya gimana ya kalau apa namanya ikan yang memang dia warnanya caem warnanya oke jadi kita misalnya ngerawat dari bahanan terus nanti sampai usia ya kisaran dewasa gitu kita bakal ngerasain mutasi warnanya yang memang memang oke ya dan harganya nanti temen-temen bisa tanyain aja ke Pak Ongki berapanya ya karena macem-macem jenis rancunya ini rancu saya sih ada bufalo hybrid rw terus apalagi ya lupa saya rancu apa kaliko kaliko ada yang gede tadi di kolam ya cuma kalau mau cek di video saya sebelumnya juga ada itu rawatan saya udah satu tahunan lebih lah kalau rancu kaliko nah kalau ini yang rawatan di rumah saya udah 4 bulan dan sekitar 7 bulanan kayak gini temen-temen sekarang kita cemplungin lagi varian lain jenis lain oke jenis lainnya ini adalah taraaa tuh ini demekin temen-temen jadi kali ini tak mix sama demekin ya tuh ini demekin demekin kemarin saya beli berapa ekor ya lupa saya terus ada kena sakit itu yang tersisa ini temen-temen 4 ekor dia udah mulai pada mutasi warna sih ya tuh udah mulai pecah-pecah warna tuh nah kalau ciri khas ciri khasnya si demekin kayak gini temen-temen eh matanya matanya dia gede gini ya matanya melulu us melulu matanya kayak gini dia mendulu mendulu apaan ya kayak gini lah kayak melotot gini ya nah tuh matanya kayak gitu nah tuh ya nah ini ini demekin cuma jenisnya apa saya nggak tahu pokoknya dulu order demekin gitu aja apa demekin kali kok demekin apa ini saya nggak tahu pokoknya ini demekin yang saya order di Pak Ongki dulu beli berapa ya lupa saya juga paketan sih dulu ada berapa ekor gitu dan ini udah 4 bulanan di rumah saya tuh ya nah kalau demekin itu banyak juga jenisnya ada yang ekornya lebar ada yang ekornya pendek tah jenisnya apa saya kurang tahu tapi demekin yang saya punya kayak gini temen-temen dulu pertama kali beli demekin itu yang dari Mojokerto sekepal tangan saya itu temen-temen pernah melakukan pemijian silang si demekin saya itu cuma ya hasilnya nggak karuan nggak karuannya itu ya banyak burayaknya yang mati nah ini ini demekin saya saya duetin dengan rancu saya kalau demekin secara perkembangannya saya pelihara sekitar 4 bulan sih ya lumayan lah dia dulu datang seukuran kecil-kecil dulu datang juga kecil sih nggak nambahnya sih nggak banget sih nggak banyak banget tapi dia ada penambahan dari size-nya ya kalau ini ekornya panjang ini agak kalau yang tadi itu yang tak tunjuk tuh di pojokan itu ekornya kecil variasi tuh ada 4 ekor ya kayak gini aja sih kalau temen-temen ngelihat penampakan si ikan kopi saya via aquarium ini aquarium buat review-review nih buat temen-temen yang penasaran sama ikan rancu saya terus kali ini saya duetkan dengan demekin ya kayak gini penampakannya ya tuh warnanya kayak gini temen-temen nanti masih bisa mutasi lagi warnanya bisa makin kuat dan tentunya size-nya bisa nambah gendutnya nambah lagi bisa soalnya rancu saya yang gede itu segini ya hampir segini hampir ya ukuran sekitar 15 sentian lah tuh rancu saya dan ini sedikit video dari saya untuk review siang hari ini nemenin temen-temen mungkin ada santai makan siang atau menikmati liburannya ya ini dari saya untuk video review rancu ala kadarnya dari saya kurang lebihnya boleh temen-temen tambahin di kolom komentar ya dan terima kasih buat semuanya dan bye-bye